Halo semuanya, sudah kesempatan di video kali ini saya akan membahas di sini Flutter Material 3 atau update Flutter 3 dengan tambahan dengan Style Material 3 untuk Navigation Bar. Biasanya kalau kita mau bikin menu di bawah itu bisa menggunakan Bottom Navigation Bar. Kalau ini tidak ada update-an, muncul widget baru namanya adalah Navigation Bar dan tampilan untuk item menunya itu seperti ini. Berbeda dengan button Navigation Bar yang pada umumnya. Nah teman-teman tinggal bikin namanya Navbar Page, panggil di mail, Home Navbar Page. Nah selanjutnya tinggal bikin di sini teman-teman kelasnya adalah Stateful karena di sini kita akan membuat perubahan-perubahan pada index biar tampilannya berubah-ubah. Nah untuk body-nya teman-teman tinggal bikin list kayak gini. Center, explore, patch, account box, outline. Terus kita kasih current index biar nanti dia berubah-ubah berdasarkan index-nya dan state-nya dia ada di index keberapa. Kalau index 0 berarti tampil explore. Kalau index-nya 1 maka tampilkan yang icon patch gitu. Nah lanjut kita masuk ke bagian intiwasannya, yaitu ke Bottom Navigation Bar. Alih-alih menggunakan Bottom Navigation Bar tadi ini. Tapi kita akan menggunakan widget Navigation Bar yaitu yang baru. Kemudian di sini ada satu require attribute destination yang biasanya kalau di Bottom Navbar itu tipenya itu harus bisa menggunakan Bottom Navigation Bar item. Nah kalau di sini enggak kita menggunakan navigation destination. Jadi nanti tampilkan itemnya kayak gini. di navigation destination ada dua attribute require disini icon dan juga label. Kita bikin tiga menu. Terus kita bikin current index-nya. Jadi sekarang itu yang aktif ada di mana. Terus di sini kita buat variable current index nilai default-nya atau nilai awalnya 0. Untuk perubahan nilainya ketika kita klik di menu kedua atau menu pertama. Maka kita tampilkan di bagian property on destination selected yang ngirim parameter value. Nah value ini atau nilai yang senang altifnya kalau kita klik dashboard maka value-nya adalah 0. Kalau kita klik di patch maka value-nya adalah 1 sesuai dengan posisi menu itemnya. Maka kita masukkan atau mengganti nilai dari current index kemudian kita set set untuk perubahannya. Jadi nanti kalau kita klik di sini path akan berubah jadi path. Kalau kita explore maka body-nya akan berubah untuk menimpilkan posisi yang explore. Dan seterusnya. Gitu. Untuk styling-nya teman-teman bisa explore di sini ada beberapa. Repetting misalnya teman-teman kita akan. Misalkan background color. Elevasi untuk ketinggiannya. Ada height-nya berapa. Ada indikator color. Indikator shape. Untuk bentuknya. Ada shadow color. Sound present color. Disini kayak background color tapi. Ada kayak semacam default yang banyak lagi mana untuk indikasi elevasi dan sebagainya. Dan untuk perbedaannya dengan bottom navigation bar. Kalau dari segi kesternisasi styling itu sebetulnya lebih banyak opsi di bottom navigation bar item. Tapi kalau dari keterbaruan update-an kemudian simplicity dan penggunaannya lebih disarankan menggunakan navigation bar ini. Kayak gini gitu. Nah ini kalau teman-teman perhatikan ini button navigation bar itu. Sama seperti aplikasi Playstore gitu. Jadi aplikasi Playstore juga menggunakan navigation bar ini. Oke gitu aja mungkin dipilih kali ini ya. Semoga teman-teman paham. Gimana cara pakenya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.